Halo bos, berjumpa kembali dengan saya ya Untuk kali ini saya akan mereview sebuah jam Merknya Rado Ini otomatik ya, otomatis Nah, kondisinya seperti ini Sebelum dikirim, dia masih jalan lancar Plat bezelnya dia berwarna hitam bos Berwarna hitam Dengan dial model kayak diamond atau berlian ini ya Nah, jangkarnya juga masih ada logo jangkarnya Terus logo Rado ini juga masih ada Ini berarti Rado, dia star Kondisinya kacanya seperti ini Ada seperti diamondnya ya, kacanya Kalau digerakkan, dia bisa kayak bercahaya-bercahaya gitu Nah, yang keren dari jam ini adalah untuk hari tanggalnya bos Hari tanggalnya ini masih aktif Kali 24 jam, kalau melewati jam 12 Malam dia akan berganti Nah, quick settingnya juga bisa Masih bisa Caranya tinggal tarik sekali Tarik sekali Habis itu, kalau diputar ke atas Dia setting hari ya Ini Wednesday Tuesday Friday Saturday Kalau ke bawah Tanggalan, kita putar ke bawah Tanggal 13 ya 14 15 Nah, dimasukkan lagi Habis itu Casingnya dia berwarna chrome Bentuknya seperti jengkol ini ya Kayak pesawat ufo Seperti ini Nah, terus di bagian Crown Atau Apa namanya putaran ini Masih ada logonya ini bos Radu Cuma dia sudah korosi ya Kondisinya korosi seperti ini Terus untuk rantai Terus untuk rantainya bosku Rantainya ini Modelnya seperti ini ya Dan di belakang Clapnya atau penguncinya Masih ada logonya Radu ini Radu Dan dia modelnya fleksibel Jadi kalau tangan besar pun Dia masuk Ada pairnya Ini ada pairnya Saya aja tangga Berat badan 90 kilo Lebih lah Masih bisa masuk Dan enak Dipakai Nah, karena ada pairnya ini Ini Peltik kunci gini Kunci ya Kunci Cek klik Terus kalau kita gerak-gerak Aman Ada ininya Ini Ada mereknya juga Masih ada Radu Kelihatan ya Radu Nah Kondisinya seperti ini Kita coba Cek pekesnya bos Atau Tutup mesinnya Nih Radu Nah Water shield Nah, tulisannya seperti itu Cuman Mungkin udah Nggak Tahan air ya Kalau Pekesnya Belum ada korosi Cuma kalah Nah, disini sedikit Ini kiri Dan kanannya ini sedikit Nah, kita coba cek Mesinnya bos Ini ya bos Kondisi mesinnya Seperti ini Kondisi mesinnya Seperti ini Mesin Buatan Swiss Nah Kondisinya Seperti ini Masih bening ya Mesinnya Masih bening Terus Untuk Balancernya ini Juga masih Lancar jaya Perhatikan ya Balancernya lancar Untuk jam ini Kondisi mesin Masih oke Terus Bekesnya juga Masih oke Korosi Tidak ada korosi Nah Tampilannya Seperti ini Kalau dipakai Nah Saya Beratnya Kurang lebih 94 Atau 95 Kilo ya Nah Kondisinya Seperti ini Saya di belakang Radu Masih enak Dipakainya Karena Kalau digini kan Pairnya tuh Main Nah Ini Tampilannya Depan Seperti ini Vertikal Bos ini Hari tanggalnya Jarang ada Biasanya kan Horizontal Di angka 3 Cuma kalau jam ini Vertikal Dan kalau nanti Kalau dipakai oleh Bos-bosnya itu Kalau kena cahaya Wow Seperti ini Nah Keren ya Kondisinya Terakhir Seperti ini Sebelum dikirim ya Terima kasih Om Bos Telah menyaksikan Review saya Kali ini Dan kita akan Berjumpa lagi Untuk mereview Jam-jam keren Lucu Unik Lainnya ya Terima kasih Telah menyaksikannya Dan kita akan Berjumpa lagi Lain waktu Sampai ketemu lagi Lain waktu Terima kasih